Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dombolea Channel Di video kali ini kami kedatangan genset Genset bensin ya ini ya telur Genset ini atau diesel ya Diesel bensin Semacam diesel tepung atau diesel air Atau diesel kompresor Ya sistem penggeraknya diesel bensin Semua diesel bensin ini semua rata-rata bentuknya sama Sama yang ini Nah ini kalau ini digandeng sama kompresor angin Nah ini kompresor angin Kemarin juga dapat pasien diesel ya hari-hari ini Ini soalnya banyak yang pada nganggur jadi minta di servis Dan kebetulan ini yang genset ini ya Genset 220 ya Ini 3000 Watt ya 3200 Watt Mac 28 Ini mereknya Wima Ini penyebabnya Dieselnya diesel gak mau langsam gasnya Atau naik turun ya Gak mau langsam Kita buat tutorial saja ya Atau belajar bersama atau servis bersama ya Kalau ada salahnya ya Dipetulin diore-ore di bawah kolom komentar ya Kami juga berusaha untuk men-service semoga berhasil Sebelum kita bongkar kita cek dulu keadaannya Nah apa betul genset ini gak mau langsam Kita cek dulu Yang baru menemukan channel ini Bantu dukungannya dengan tombol like dan subscribe-nya ya Jelur Biar kami lebih semangat Membuat video terbaru Biar kami lebih semangat Terima kasih telah menonton Ya ternyata iya ya Dolor Ya itu ya penyakitnya Ini mungkin lama tidak diservice Cuma dipakai saja Atau nganggur ya Jadi intinya ya begitu Minta diservice Cara servisnya itu Kalau kami cukup Mudah Tapi kadang ya juga ada kendala Ayo kita bongkar bersama Kita bongkar bagian karbulator ya Dulur Kita tutup dulu kerannya Ini keran bensin ya Biar gak keluar Kita bongkar Kita bongkar filter udara Jangan lupa ya Yang baru menemukan channel kami ini Bantu dukungannya Biar kami Lebih semangat Membuat video Terbaru dari kami Karena kami mengandung Via otomotif ya Perbengkelan Yang sehari-hari kami kerjakan Jadi kami juga Belajar ya Dulur Di rumahnya sendiri Semoga yang bantuan like dan subscribe Diberi kesehatan Umur panjang Rezeki merintah Dan barokah Amin Dulur Kita bongkar Karbunya Tangkek kunci Sepuluhan ya Rata-rata Kunci Sepuluhan Kemudian Satu 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 Nah lo bihat Dulur Belum punya Tang Kamera Jadi ya Pakai tripod Kalau Posisinya kurang fokus ya Minta maaf ya Padahal gak Pandang Kamera Sudah di Lepas Kita lepas Sebelum Keluar Dikendorin ya Baut sepuluhan Yang ada di bawah sini Biar mudah Kalau sudah Terlepas Biasanya pegangannya Kan Busa Dikendorin Nah Kalau sudah Pegar Kita bisa Lepas Kalau ini Cump Lepas Pengancing Gas Pengancing gas Pelamak gas Ini kargo Ini kargo sudah Terlepas Oke Baru Kita servis ya Apa yang nyebabnya Kita siapkan Wadah Buat Wadah yang kita Bongkar Ini kan sudah Kendor Kalau Lumayan Otor Ini Lepas Pen Pelampung Oke Kita lepas Sepuyir Angin Utama Pakai Kunci Min Uping Min Maksud saya Disini Yang bagus ya Biar Tidak rusak Kalau Kadang Agak Bucil Atau Gimana Bisa Menyebabkan Kerusakan Ini ada Dua ya Loh Nah Ini Ini Harus Dibersihkan Pakai Jarum Ditusuk Tusuk Biar Bersih Oke Dan Ini Kita Lepas Intinya Yang Biasanya Tidak Mau Langsam Bias Itu Disini Utamanya Di Pilot jet Ini Ya Ini Pilot jet Kita Lepas Nah Ini Water Banget Itu Nah Ini Banyak Kotoran Banget Jadi Ini Tersumbat Pakai Carum Ya Matemat Satu Sunt kalau punya kompresor bisa dipip sama kompresor ya lho biar bersih kotorannya bisa keluar semuanya selamat menikmati saya pakai angin alami kompresor nya alami lho pakai tiup-tiup fotornya padang keluar ini bensin dikasih wadah di lubang kecil ya biar kecil jadi bisa masuk ke dalam yang akan dikasih wadah di dalam pasang kembali ditekan ya pakai tangan saja nah sudah masuk dan pasang kembali setelan gas ini ini bukan setelan gas ini tapi untuk menghalangi gas biar tidak terlalu kecil ini ini sepulir angin ini dipersihkan ya telur ini intinya semua lubang harus berlubang tidak ada sumbatan ya kotoran ya ini sudah bersih kita pasang jangan sampai terbalik yang ujungnya kecil lebih kecil ini masuk ke dalam pasang lagi pelampung oke sang karet sil pasang lagi mangkoan tutup karbunya dan pasang lagi baut sepuluan ini pasang ini pasang agaknya yang sejajar biar mudah kalau kita buang kotoran buat pembuangan disini ini kita dicoba pasang kembali apa sudah sembuh penyakitnya kita kita teruskan dulu kameranya oke pasang dulu telan dos dan pairnya masukkan dulu biar mudah dua lepas yang sana kemudian jadi kita pasang bautnya pengancing saja dulu untuk mencoba jadi filternya nanti saja ya untuk mencobanya kita kunci saja sini filternya nanti saja biar tidak kelamaan buat video pengencingin yang di bawah paskan pembuangannya oke buka lagi kerannya dan ini sudah bisa dicoba apa sudah sembuh penyakitnya mencobanya mencobanya Nah ini ya lor Penyakitnya sudah sembuh Gampang kan Cukup bongkar Tinggal setel Biar pas 220 Cukup Nah itu mulai 22 9 227 228 Nah itu 220 222 Cukup bongkar Ya itu ya lor Cuma itu saja Dari kami Terima kasih ya Yang sudah Gabung Di video kami Di channel kami Jangan lupa berdoa Sebelum bekerja Biar Dimudahkan rejeki Oke ya mas pro Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh